Pemirsa Polresta Pontianakota menerjunkan 580 personil kepolisian untuk mengamankan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Pontianak dan KPU Keupatan Kubur Raya. Pengamanan tersebut untuk menjaga kotak suara maupun surat suara yang sudah sampai ke KPU. Hal ini ditegaskan Kepala Bagian Operasional Polresta Pontianakota, Komisaris Polisi Albet Manurung, kepada sejumlah wartawan. Di mana saat ini logistik sudah hampir seluruhnya berada di kantor KPU Kota Pontianak maupun KPU Kabupaten Kubur Raya, sehingga pengamanan terus dilakukan. Pengamanan sendiri melibatkan 580 personil kepolisian, meliputi 280 personil pengamanan di KPU Kota Pontianak, dan 300 personil ditempatkan di KPU Kabupaten Kubur Raya dengan dibantu personil TNI. Pengamanan yang kami buat dari Poresta itu sekitar di Kota Pontianak 280 personil, tiap-tiap PPK nanti mereka juga ikut ke kantor KPU untuk pengamanan. Yang kedua di Kabupaten Kubur Raya juga kami seprinkan 300 personilang kota kita, dan juga dibantu oleh teman-teman TNI dari Kodim dan juga dari Batalion-Batalion. Dibantu dengan Limas, Sapol PP, dan juga dari PPK sendiri, serta KPU sendiri. Albed menambahkan, pihak Polresta Pontianak Kota akan melakukan pengamanan terstruktur dalam menjaga logistik Pilkada Wali Kota Pontianak maupun Pilkada Bupati Kubur Raya, agar tetap aman. Dari Pontianak, UUN Junior melaporkan. Terima kasih telah menonton!